Halo teman-teman semuanya, nah kali ini saya habis pesan untuk macam-macam stiker ya Stiker ini saya pesan dari Tokopedia, nah ini stikernya ini bertema Daihatsu dan JDM style Ya saya iseng-iseng asas ini, untuk beberapa stiker ini harganya cuma 50.000 rupiah, yuk kita buka yuk Ini saya beli dari Piggy Stiker ya, dari daerah Jakarta Ini Piggy Stiker, yuk kita buka Nah ini stiker cup radiator ya Seperti ini, ini mungkin mau saya pasang kalau nggak di motor Vario, ya mungkin di mobil saya Ini stiker cup radiator Koyorat, ini merk radiator ya, cukup terkenal Kemudian ini ada lagi stiker JDM nya Daihatsu, nah seperti ini ya, biar kayak mobil import gitu mungkin seperti itu Ini kualitanya cukup bagus ya teman-teman Dari Piggy Stiker ini untuk printingnya cukup bagus, kalau saya lihat sih seperti itu rapi Ini saya beli dua ya Nggak tahu nih mau saya pasang dimana, saya belum Belum bisa mastiin mau saya pasang dimana, ini sengaja, yang penting saya beli aja Kayak gitu, ini juga ada stiker untuk fasten seatbelt Nah ini saya rasa mau saya pasang ini kalau ini di interior, karena Biar jangan lupa untuk mengencangkan atau memasang seatbelt, itu penting banget Untuk settingnya Ini dapat bonus ya, race engineering merk velg, tapi ini saya nggak pesen ini tapi dapat bonus seperti ini Nggak tahu saya pasang dimana, mungkin pasang di helm kali ya Nah sama yang ini, ini adalah stiker untuk dipasang di tutup filter Padahal filter mobil saya itu masih standar Tapi ini ada juga yang jual nih Apa ini, petunjuk atau apa ini ya Do not discount, jangan diganti Jadi kayak ini tuh, kalau kalian tuh beli filter KNN itu Itu lifetime ya, jadi nggak perlu diganti-ganti, cukup dibersihkan Nggak seperti filter standar mobil itu yang berkala harus kita ganti karena bahannya kertas Kalau filter KNN itu tidak seperti itu Dia cukup dicuci seperti itu dengan cairan khusus ya, seperti itu Di google banyak itu, itu tinggal dibersihkan, dicuci Kemudian dikeringkan lah, seperti itu kira-kira Tapi ini hanya sebagai stiker aja Karena kalau beli KNN yang asli itu harganya mahal Satu jutaan lebih Next lah mungkin Kalau saya butuh, saya beli filter KNN Tapi sementara ini saya belum butuh sih seperti itu Karena ya, saya rasa filter standarnya masih mumpuni Karena saya juga nggak seneng yang terlalu buat kenceng-kenceng mobil saya Itu karena mobil keluarga ya Oke, kira-kira seperti itu untuk stiker-stiker JDM yang saya beli ini Nantinya stiker-stiker ini Coba saya mix and match ya di mobil saya Saya tunggu hari besok ini, karena sudah malam ya Jajinya saya besok ini, saya mau coba-coba di mix and match di beberapa titik di mobil saya Kalau yang ini mungkin saya pasang di motor vario saya Nah ini ya stiker untuk KNN filter sama Daihatsu ini dari ala-ala Jepang Seperti itu, kalau filter ini KNN saya mau pasang di sini ya Stikernya doang, filter aslinya nggak Aslinya masih standar, nasi Ori ini Nah kemudian untuk tulisan Daihatsu Jepang ini Mau pasang di ini Di pipa intake ini, yang stainless ini Ya lebih JDM mungkin seperti itu Yuk kita pasang yuk Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Pemasangan stiker Daihatsu di pipa intake stainless ini Dan juga stiker filter ternama ya ini KNN Ya ini filter yang sangat-sangat ternama dan populer Tapi ini cuma stiker doang Karena saya masih memakai filter originalnya dari Daihatsu ini Yang penting cukup membuat area mesin ini terlihat ya sedikit eye-catching ya Atau lebih menarik teman-teman Biar nggak terlalu polos-polos banget Dan tentunya low budget ya teman-teman Atau dengan harga-harga yang tidak mahal-mahal Seperti itu Karena ya kegunaannya Emang hanya untuk harian Seperti itu Nah untuk stiker radiator ini saya mau pasang di motor vario ini ya Nah ini stiker tutup radiator merek terkenal Foyoret Sudah terpasang di motor vario Nah ini berwarna merah sangat cocok dengan motor vario saya ini yang berwarna merah juga Nah ini ada stiker fasten seatbelt atau kencangkan sabuk pengamanmu Nah ini saya mau pasang di sini ya Ini ada space kosong Dan sepertinya kok agak pas ya teman-teman Yang kotak ini aja ya Yang ini nggak Yuk kita pasang yuk yang kotak ini aja Yang ini Di sini ya Nah teman-teman Dan saya juga punya untuk ini ya Emblem Dayatsu Versi Jepang Ya seperti ini Emblemnya ini Nah ini mau saya pasang di bagian interior Ini berbahan plat ya Seperti itu Plat tapi agak elastis seperti ini Tapi ini cenderung Sepertinya akan lebih baik jika ditempel di permukaan yang full datar Kalau tidak nanti beberapa bagian misalkan ini yang kena double tapenya Bagian sini lama-kelamaan akan terangkat Kalau double tapenya nggak kuat Atau permukaannya itu tidak yang lengket seperti itu Nah ini saya mau pasang di bagian interior ya Sebenarnya ini selera ya Mau dipasang di mana aja bisa Yang pasti ini bukan TRD ya Toyota ya Toyota Lain kan Soalnya sering saya lihat Pengguna Dayatsu Masang emblem TRD Kalau menurut saya sih Itu keliru Nah ini Saya sudah mencoba masang di sini Tapi itu kok Kayaknya itu agak Melengkong gitu loh teman-teman Jadi sepertinya tidak bisa Tidak bisa Erat nanti double tapenya Nah ini Nah mau saya pasang di Bagian bawah airbag seperti ini Yang pasti tidak mengganggu fungsi dari airbag Nah di tengah-tengah seperti ini Biar terlihat Ini Dayatsu Dan lebih spesial mungkin Karena ada emblemnya yang berbahan plat seperti ini Yuk kita pasang yuk Plastiknya dibuka dulu ya teman-teman Nah seperti ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kira-kira seperti ini ya Untuk pemasangan emblem Dayatsu Jepangnya ini Di interior Di bawah airbag seperti ini Tidak mengganggu airbagnya Karena ini Emblemnya itu kaku Atau dengan bahan plat seperti ini Ini tidak bisa ditempel di area melengkung ya Rencana mau tak pasang disini Kalau ras itu kan disini ada tulisan ras gitu loh Kalau ini kan mau tak tempel disini Ternyata Terlalu Teksturnya itu Nekuk gitu loh Jadi tidak rata melengkung Jadinya kalau dipasang Jadi kurang sip Nah akhirnya saya pasang disini saja Itu pun kalau bosen tinggal dicopot aja Ganti double tape nya Pasang tempat lain Sudah gitu aja Tidak merusak Bagian-bagian lain Karena ini kan cuma pakai double tape ya teman-teman Kadanglah dicopot pun Tidak membekas Apalagi di interior Itu kalau dicopot pun Ya Paling bekas sedikit Dihilangi pakai Apa Kayu putih gitu Sudah hilang Oke mungkin Sekian ya Untuk Pemasangan Stiker Dan Emblem-emblem yang saya beli via online Habisnya 100 ribu pas Teman-teman Karena ini emblem saya beli Seharga 50 ribu rupiah Ini juga Yang jual Jarang ya teman-teman Tidak banyak Kemudian stiker-stiker itu Semuanya itu harganya 50 ribu rupiah juga Free ongkir semuanya Jadi Ya 100 ribu itu udah sama ongkirnya Ke Yogyakarta Tempat saya ini Oke mungkin sekian ya Untuk video saya Kali ini Semoga menjadi referensi yang bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa di video saya selanjutnya See you Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax